Hai sahabat, selamat datang kembali di channel penuh makna. Kali ini saya akan membagikan kisah inspiratif yang bisa membuat hidupmu lebih tenang dan bahagia. Ceritanya tentang bagaimana kita menghadapi situasi yang tidak terduga dalam kehidupan sehari-hari. Simak kisahnya sampai akhir, agar kalian dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Pada suatu hari yang cerah, dua sahabat sedang berjalan-jalan bersama di sebuah kota. Di tengah perjalanan mereka melihat sebuah toko buku. Kebetulan mereka berdua memiliki ketertarikan yang sama terhadap buku. Dengan gembira mereka pun menuju ke toko buku itu. Akan tetapi sewaktu tiba di toko buku tersebut, kegembiraan mereka sedikit terusik oleh respon penjual buku tersebut. Penjualnya itu seorang pak tua, dengan wajah yang cemberut, melayani mereka dengan sikap yang kurang ramah. Terlihat jelas bahwa ekspresi wajahnya mencerminkan suasana hatinya yang buruk. Satu di antara sahabat itu, yang pertama kali merasakan perlakuan kurang menyenangkan tersebut, dia langsung menunjukkan ketidakpuasan dan mulai geram. Sebaliknya, sahabat yang lain tetap menampilkan senyum di wajahnya, bahkan menjawab dengan sikap sopan, walaupun penjualnya sangat tidak ramah. Dengan rasa penasaran, sahabat yang kesal pun bertanya kepada yang lain, kenapa kamu bisa bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan ini. Sahabatnya tersenyum, dan memberikan jawaban yang menarik, kenapa aku harus mengizinkan dia untuk menentukan caraku dalam bertindak. Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain. Sahabat yang merasa geram, masih belum bisa memahami dan berkata, tapi dia melayani kita dengan buruk sekali. Sahabat yang bijak pun menjawab, itu rusan dia, dan dia mungkin punya masalah, atau sedang dalam suasana hati yang buruk, tapi itu tidak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh oleh sikap buruknya, itu berarti kita membiarkan dia mengatur, dan mempengaruhi hidup kita, padahal seharusnya kitalah yang bertanggung jawab atas diri sendiri. Sahabat yang merasa geram, masih belum sepenuhnya paham, tapi rasanya tidak enak. Jika diperlakukan seperti itu, ujarnya kembali. Sahabat yang bijak kembali tersenyum, dan menjelaskan, mungkin tidak enak, tapi kita memiliki kendali. Atas reaksi kita terhadap situasi, kita bisa memilih untuk tetap tenang, dan tidak terpengaruh oleh sikap orang lain. Mengapa tindakan kita harus selalu dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa kita harus menunggu, agar diperlakukan dengan baik oleh orang lain? Baru kita akan berbuat baik. Jaga suasana hati kita. Jangan biarkan sikap buruk orang lain. Menentukan cara kita bertindak, pilihlah untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima perlakuan yang tidak baik. Dengan kata-kata bijak sahabatnya, sahabat yang pertama mulai merenung. Dia menyadari bahwa kebahagiaan dan tindakan baik tidak harus tergantung pada perlakuan orang lain. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, yang tetap meranda meskipun telah menjadi besar, serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Semoga kisah ini dapat membuat kita termotivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jangan lupa nonton kisah-kisah seru lainnya.